Saya berterima kasih tuh kepada Ustadz Yusuf Mansur, hati-hati ya, kalau dengar ceramah beliau bisa habis tuh harta kita, wah benar pak. Kemudian kalau kau pria, ini ada begini, siapa yang berinfak, pahalanya begini, bersega begini, itulah cara Nabi, bukan menonjok, enteng, ngasih sedekah ya, cincinmu bagus jual ya, ini gak ada begitu. Nabi gak mengajarkan begitu. Itu, itu membikin orang lari dari kebaikan, kalau dengan cara menonjok, meminta, itu seperti merampok, rampok pakai malu itu, merampokkan pakai pedang dengan rasa malu, kalau gak ngasih kan, malu. Aku dengan niat nanti dapat kembalian 700 kali lipat, itu bukan sotakoh namanya, sotakoh itu titik ketika anda ngasih, titik, titik, tidak ada pikiran apapun, kecuali memberi, melayani titik. Bahwa nanti anda mendapat imbalan, itu bukan urusan anda. Jadi anda jangan ikut-ikutan, gak usah difikirkan. Jadi kalau anda ngumpulin duit 1 juta-juta dengan harapan dapat 22 juta, itu namanya tagang. Bahas cerama sedekah Yusuf Mansur, ini kata 3 tokoh agama. Cerama soal metode sedekah yang disampaikan Ustadz Yusuf Mansur, masih menjadi perhatian publik. Pasalnya, cerama Yusuf Mansur yang mengajak para jemaahnya untuk bersedekah dinilai kurang pas. Publik bahkan menyebut, cara Yusuf Mansur mengajak bersedekah seperti orang menodong. Cerama yang kontroversial tersebut, membuat beberapa perkataan para tokoh agama soal Yusuf Mansur kembali viral. Para tokoh agama itu, menyoroti dan membahas soal konsep bersedekah Yusuf Mansur. Siapa sajakah tokoh agama yang membahas soal tersebut? Berikut berita selengkapnya. Yang pertama, ada Cak Nun. Lewat video yang dibagikan di akun media sosial, Cak Nun mengutarakan konsep bersedekah kepada publik. Ia menilai, bersedekah tidak boleh mengharapkan imbalan dan harus dilakukan dengan niat tulus untuk memberi. Jangan bersedekah dengan niat nanti dapat kembalian 700 kali lipat. Itu bukan sedekah namanya. Sedekah itu, titik ketika anda ngasih dan tidak ada pikiran apapun kecuali memberi. Bila nanti anda mendapatkan imbalan, itu bukan urusan anda. Jadi tidak usah difikirkan, tutur Cak Nun. Yang kedua, ada Aagin. Dalam video ceramahnya, Aagin sempat menyinggung nama Ustadz Yusuf Mansur. Aagin membahas soal ceramah sedekah yang disampaikan oleh Yusuf Mansur. Kria bernama lengkap Abdullah Gimnastir itu bahkan bercanda soal harta kita yang akan habis bila mendengarkan ceramah Yusuf Mansur. Saya terima kasih kepada Ustadz Yusuf Mansur. Hati-hati, kalau dengar ceramah beliau, bisa jadi habis harta kita. Yang ketiga, ada Buya Yahya. Buya Yahya menilai, konsep sedekah yang diutarakan Yusuf Mansur tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan seperti merampok, ia menyinggung. Yusuf Mansur yang mengatasnamakan Allah dan Nabi saat bercerama soal sedekah. Misalnya, kita meminta itu jamnya, bagus buat saya ya, itu sama kayak kasih buat saya. Itu cuma karena dia punya makom, seorang Ustadz pakai atas nama Allah, atas nama Nabi. Semua itu bahaya, kok Ustadz minta-minta kerjaannya, ucap Buya Yahya. Demikian, dari INN Indonesia, sukses for you all and see you on top. Sub indo by broth3rmax